Intro Rafathar Borong Belasan Sepatu di Amerika Netizen Tuan Muda Kaya Raya Dikutip dari Jakarta Celebrities.id Rafi Ahmad dan keluarganya diketahui berada di Amerika Serikat Tepatnya di New York Keberadaan keluarga Andara itu bukan sekedar jalan-jalan saja Melainkan menemani Rafi Ahmad yang mengikuti ajak New York Fashion Week Selama berada di sana, Rafi Ahmad bersama keluarga sempat mengunjungi beberapa tempat Tak terkecuali pusat perbelanjaan Mungkin ini pun menjadi hal yang dinantikan Rafathar Putra sulung Rafi dan Nagita itu mendapat kesempatan untuk berbelanja Dia bahkan sampai memborong 11 pasang sepatu selama di sana Hal itu diketahui dari kanal Youtube Ras Entertainment Yang kemudian diunggah ulang oleh akun TikTok at HeyHo Terlihat dalam video tersebut, Rafathar hendak memilih sepatu yang akan dia pakai Dari sejumlah sepatu yang ada, bocah SD itu akhirnya memilih sepatu berwarna biru A-A mau pakai itu, ujar Mary sang asisten Kok itu nggak disimpen kalau mau pakai itu, ujarnya lagi Sambil memegang sepatu warna biru, kakak Rayanza itu pun menjawab dengan santai Enggak, kan nanti ganti-ganti di Orlando cucokkan ujarnya sambil bercanda Melihat hal tersebut, Mary pun tertawa dan menjelaskan jika Rafathar saat ini sudah berbeda Karena dia sudah bisa bergaya sendiri Menentukan apa yang akan dia kenakan dan sepatu yang mau dipakainya Pokoknya New York ini jadi pengalaman yang berharga buat Rafathar Karena dia sudah beli sepatu buat dia sendiri dan milih sendiri ada sebelas pasang Tanya sendiri sama orangnya, kata Mary menjelaskan Rafathar yang berada di belakang Mary pun dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut Sebelas ujarnya Baju-baju juga dia pilih semua, tapi nggak apa-apa biar bisa nyentil berarti fashionable, kata Mary Sontak unggahan tersebut menuai beragam komentar dari netizen Kayaknya A-A sadar deh kalau dia anak sultan, tulis akun Ed Sofa Outfitnya keren, tulis akun Eos Rafathar yang mulai menjadari kalau dirinya adalah tuan muda kaya raya, tulis akun Linda Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Ovisial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia